The worst thing, I think what I look like. Berawal dari sebuah keluarga yang terlihat bahagia, Paul sebagai ayah Holly, Vanessa kakak pertama Holly dan satu lagi Troy sebagai adiknya Holly. Ketika itu sedang berlangsung sarapan pagi, namun pada saat itu Paul, Vanessa serta Troy seakan tidak peduli terhadap keberadaan Holly di depannya, bahkan adiknya tidak menyodorkan makanan pada Holly. Hanya ibunya lah bernama Victoria yang menganggap keberadaan Holly. Suatu hari Holly diberikan sebuah mainan kaleidoskop oleh ibunya, Holly merasa senang karena hanya ibunya lah yang menganggap keberadaan dirinya. Keadaan mulai berubah ketika ibunya mulai jatuh sakit dan pergi meninggalkan Holly untuk selamanya, di saat makan malam pun ayahnya tak pernah menanyakan Holly sepatah kata pun, bahkan saat di kelas semua mengabaikan keberadaan Holly. Keesokan harinya Holly sepenuhnya menghilang dari dunia dan seolah tak pernah lahir, ia mencoba menegur ayahnya namun tidak ada respon, begitu juga dengan Troy juga Vanessa. Di saat mereka melakukan foto bersama, Holly melihat sendiri tidak ada foto dirinya dalam foto tersebut. Holly mulai menyadari kalau dirinya sekarang tidak dapat dilihat, bahkan kamarnya pun sekarang dijadikan gudang oleh ayahnya. Beberapa tahun kemudian Holly terpaksa beradaptasi dengan kehidupan barunya, ia tinggal di sebuah apartemen yang membuatnya tak harus bertegur sapa dengan tetangganya dan meminta para kurir paketan untuk menaruh paketnya di depan pintu. Sedangkan untuk memperoleh penghasilannya, Holly bekerja sebagai paparazzi dengan mengirimkan foto mengenai skandal perselingkuhan selebritis. Pada malam itu Holly mendapat info seorang artis sedang berada di tempat hiburan, lalu Holly segera menuju ke sana dengan menggunakan sebuah bis dengan menunggu seorang penumpang yang masuk ke bis. Holly kemudian masuk ke tempat hiburan tanpa ada yang melihatnya, di sana ia duduk seenaknya saja sambil menunggu targetnya yang bernama Bobby melakukan kesalahan. Ketika Bobby mulai berpelukan dengan seorang wanita penghibur, Holly langsung memfoto adegan tersebut yang kemudian ia kirim kepada seorang produser salah satu surat kabar. Keesokan harinya Bobby langsung masuk berita di halaman utama tentang perselingkuhannya dengan wanita penghibur. Sejak Holly mengasingkan dirinya dari keluarganya, Troy kini menjadi bereksperimen untuk menjadi sebuah pembuat film dokumenter, sedangkan Vanessa telah menikah dengan orang Lituania dan ayahnya masih bekerja sebagai jual-beli real estate. Dengan tidak bisanya dilihat orang, Holly menjadi bebas bahkan jika ia bugil pun takkan ada yang mengetahuinya, namun terkadang ia merasa kesepian. Suatu malam Holly membuntuti seorang artis di sebuah tempat hiburan, tiba-tiba seorang petugas keamanan yang bernama Sain dapat melihatnya. Holly mengacuhkan di saat Sain memanggilnya, namun ia tampak terkejut ketika Sain menarik tangan Holly dan mengeluarkannya melalui pintu belakang. Holly merasa heran karena Sain bisa melihatnya, ia beranggapan kalau dirinya telah kembali normal, Holly pun mencoba bertanya pada orang lain namun tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Holly. Esoknya Holly mendatangi makam ibunya dan berkata kalau ada orang yang bisa melihat wujud dirinya selain daripada ibunya. Sepulang dari makam ibunya, Holly baru tersadar ketika melihat sebuah majalah bahwa Sain merupakan salah satu korban dari pekerjaannya. Holly kemudian mencari info tentang Sain dan didapati bahwa Sain merupakan mantan juara dunia tarung bebas yang terkenal saat itu. Namun saat foto perselingkuhannya tersebar, karir Sain mulai hancur dan kekasihnya yang merupakan salah satu top model bernama Juliana meninggalkan dirinya. Keesokan harinya, Holly menemui Sain dan mengakui kalau dirinya yang mengambil foto tersebut, mendengar itu Sain marah pada Holly dan meminta Holly untuk menjauh darinya. Holly berkata kalau ia mau menebus kesalahan padanya dengan memperbaiki karir Sain yang membuatnya hancur. Sain tidak menggubrisnya dan menyuruhnya untuk pergi menjauh dari dirinya, namun Holly malah terus membuntuti kemana Sain pergi. Di saat itu Sain sedang memberbicarakan sebuah penawaran dari manajernya, Sain bertanya apakah ia melihat seseorang sedang duduk di meja. Namun si manajer tidak melihat siapapun. Sain dijanjikan akan dibayar $800 oleh si manajer jika ia mengikuti pertarungan. Holly melihat ponsel si manajer dan berkata pada Sain kalau sebenarnya tertulis $1,500. Mendengar perkataan Holly, Sain mencoba untuk menaikkan harganya hingga si manajer pun menyetujui penawaran Sain. Di saat selesai, Holly berkata pada Sain kalau dirinya tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Sain. Sain merasa tidak percaya apa yang diucapkannya, Holly kemudian berdiri di tengah jalan di saat ada mobil yang akan melewatinya. Melihat itu Sain meminggirkannya lalu memarahi Holly, si sopir mengatai Sain gila karena tidak ada orang di sampingnya. Atas kejadian tersebut Sain sedikit kebingungan dan memutuskan untuk pulang lalu meminta Holly untuk besok datang ke apartemennya demi membicarakan semua ini. Esoknya Holly datang ke apartemen Sain dan anjingnya juga tidak melihat keberadaannya. Kembali ke topik semalam, Holly berkata kalau ia bisa memperbaiki karir Sain seperti dulu lagi. Sain kemudian mengajak Holly untuk menonton pertarungan non-profesionalnya di sebuah tempat latihan. Walaupun Sain menang, Holly merasa kasihan karena hadiah yang diterimanya sebesar 300 dolar. Holly berencana untuk mencarikan pertandingan Sain di level profesional, namun Sain pesimis karena dirinya sudah tak memiliki nama seperti dulu lagi sehingga tidak ada yang mau melawannya. Ketika di apartemennya, Holly mencari info petarung pro yang akan dipilih untuk dipertemukan dengan Sain dan pilihannya jatuh ke tangan Suarez. Suarez sendiri pernah diberitakan memakai steroid yang dilarang untuk seorang atlet. Esok paginya Holly masuk ke rumah Suarez dan memfoto steroid tersebut untuk memaksanya agar bisa bertarung melawan Sain. Setelah berhasil Holly mendatangi Sain, tetapi sebelum ia bicara Sain menanyai Holly, sejak kapan dirinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Holly pun menceritakan semuanya pada Sain yang membuat keduanya tampak lebih akrab. Di saat itu Sain dihubungi oleh manajernya dan diberitahu kalau dalam 6 minggu lagi Suarez bersedia melawan Sain. Sain merasa bahagia juga penasaran bagaimana bisa Holly melakukan semua ini, namun Holly memintanya untuk fokus saja berlatih, sementara dirinya yang akan menentukan pertarungan. Berita pun mulai tersebar manakala Sain si mantan juara kembali lagi ke level profesional setelah vakum selama 5 tahun. Banyak yang memprediksi kalau Sain akan kalah, Sain sendiri tidak memikirkan kabar berita tersebut, ia hanya fokus untuk berlatih agar bisa menang. Saat itu Holly berkata kalau ia tak bisa mendampingi Sain di pertarungan secara langsung karena ia pernah terluka pada saat di kerumunan. Singkat cerita di hari pertandingan, Holly menuju apartemen Sain untuk menonton pertandingan tersebut lewat layar televisi. Saat pertandingan keduanya saling jual beli serangan antara Sain serta Suarez, sebelum ronde akhir selesai Sain berhasil mengalahkan Suarez dengan melakukan sebuah kuncian. Ketika pulang Sain diwawancarai oleh sebuah surat kabar ternama dan ditanyai mengapa dirinya tidak melakukan pesta kemenangan perdananya. Sain hanya menjawab kalau pestanya akan diadakan kecil-kecilan di apartemennya yang membuat si wartawan penasaran, sementara itu Holly yang sudah menunggu kedatangan Sain diajak ke atap apartemen sambil membawa alas dan cemilan. Ketika di atas sana Sain masih penasaran dengan Holly karena hanya dirinya lah yang bisa melihatnya dan beranggapan kalau Holly cuma sebuah khayalan. Holly merasa tersinggung hingga Sain pun meminta maaf sambal menciumnya, dan tiba-tiba si wartawan tadi datang hingga memfoto mereka berdua di saat berciuman. Si wartawan terus kabur dan Sain mencoba untuk mengejarnya, tetapi Holly meminta Sain untuk tenang karena dirinya tidak mungkin muncul di foto tersebut. Karena pintunya terkunci, terpaksa mereka berdua bermalam di luar dan pada saat itu Sain melakukan sebuah pertarungan khusus dengan Holly. Keesokan harinya saat Holly pulang, ia terkejut ketika melihat sebuah berita mengenai Sain yang sedang berciuman dengan dirinya walaupun terlihat seperti bayangan. Beberapa waktu kemudian Sain bersiap untuk melakoni pertandingan selanjutnya melawan Tommy, salah satu petarung hebat. Saat jumpa pers, seorang wartawan menanyai seorang wanita yang berciuman bersama Sain, Sain memilih untuk diam tidak menjawabnya. Setelah itu Holly masuk ke mobil Tommy untuk memaksanya agar mengalah ketika melawan Sain, Holly mengancam akan memberi tahu media mengenai perselingkuhannya dengan seorang gadis remaja. Di malam harinya Holly menemui Sain dan berbicara mengenai kemunculan dirinya di dalam foto yang membuat mereka bahagia. Tiba-tiba di saat itu Juliana menelpon Sain untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Pertandingan antara Sain dan Tommy akan dimulai, namun Tommy memberi tahu pada Sain bahwa ia akan mengalah. Semua penonton pun dibuat terkejut ketika Sain berhasil mengalahkan Tommy yang membuat namanya semakin dikenal lagi. Sementara itu Holly mengirim sebuah informasi palsu pada produser kalau Sain akan melakukan pertarungan selanjutnya dengan melawan pertarung nomor satu yang bernama Attila. Holly kemudian menyusup ke rumah Attila untuk mencari kelemahannya agar ia bisa membantu Sain untuk memenangkan pertandingan dengan cara curang, namun sayangnya Holly tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk pulang. Di saat itu ia mendapatkan informasi kalau Juliana sedang kencan dengan seorang pria di sebuah tempat. Ketika Holly ke tempat tersebut, ia terkejut karena pria yang bersama Juliana adalah Sain. Saat Sain juga terkejut, Juliana bertanya pada Sain dengan siapa ia berbicara. Tanpa mengambil foto mereka, Holly pergi menjauh yang kemudian Sain mengejarnya. Holly bertanya mengenai pertarungannya waktu di atap apartemen, lalu berkata kalau Juliana mendekatinya karena Sain mulai terkenal lagi. Secara logis Sain berkata bahwa dirinya tidak ingin dianggap gila oleh orang lain karena berkencan dengan Holly yang tak dapat dilihat oleh orang. Mendengar itu Holly merasa tak berdaya, ia pun berkata pada Sain kalau ia tidak menemukan sedikitpun kesalahan pada Attila sehingga Sain mengetahui kalau selama ini kemenangannya adalah hasil kecurangan Holly. Sain menjadi semakin marah pada Holly dan meminta Holly untuk segera pergi sambil menyindir untuk terus mencari-cari kesalahan orang lain. Atas kejadian tersebut, Holly kembali melakukan rutinitas seperti dulu kala mencari kesalahan-kesalahan selebritis. Namun lama-kelamaan ia merasa kalau apa yang selama ini ia lakukan adalah salah, sementara itu media memperlihatkan hubungan Sain dengan Juliana kembali seperti sedia kala. Melihat semua itu membuat hati Holly semakin hancur dan memutuskan mengurung diri di apartemennya dengan didampingi sebotol intisari. Tanpa diduga-duga Sain mendatangi apartemen Holly dan berkata jujur kalau foto yang diambil Holly saat ia berselingkuh dari Juliana bukanlah penyebab karirnya hancur. Sain sadar karirnya hancur karena kesombongannya sendiri yang membuat ia malas berlatih di saat ia berada di puncak karirnya, Juliana juga telah berselingkuh sehingga Sain dan Juliana bersepakat untuk berpisah. Sain lalu memberitahu Holly dan berharap ia untuk datang ke pertandingannya nanti. Setelah Sain pergi Holly merasa kesal dan membanting kaleidoskop pemberian ibunya sampai hancur. Keesokan harinya Holly menyadari kalau dirinya tak bisa bercermin dan menghilang seutuhnya untuk memastikannya ia menuju tempat latihan Sain, namun Sain tak melihat dan mendengar keberadaannya. Holly menjadi frustasi dan marah karena ibunya pernah berjanji akan ada di saat Holly membutuhkannya. Beberapa saat kemudian Holly mengunjungi rumah keluarganya untuk berpamitan karena ia yakin sebentar lagi akan menghilang untuk selamanya. Sewaktu mengikuti ayahnya, Holly melihat kalau sang ayah juga belum bisa melupakan dan mendiang ibunya yang membuat Holly tersenyum. Sebelum pergi Holly meminta maaf pada ayahnya atas pikiran negatifnya selama ini, tanpa diduga sang ayah seperti merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Di tengah perjalanan ia melihat sebuah poster pertandingan Sain di saku jaketnya, Holly pun segera pergi untuk melihat pertandingan Sain untuk terakhir kalinya. Pertandingan antara Sain dan Attila pun dimulai, terlihat Sain kewalahan ketika melawan Attila. Bukannya menyemangati Sain, Juliana terlihat sibuk mengurusi penggemarnya sendiri, sementara itu Holly sudah berada di area pertandingan kemudian masuk ke dekat arena untuk menyemangati Sain, namun Sain tak melihat dan mendengar keberadaan Holly di sampingnya. Holly masuk ke dalam arena lalu memegang tangan Sain dengan tulus dan menyemangatinya, tiba-tiba saja Sain dapat melihat Holly seutuhnya, bahkan semua orang yang berada di sana dapat melihat Holly di dalam arena. Petugas arena menyuruh Holly untuk turun dari arena dan di saat pertandingan dimulai kembali, Sain mulai memberikan perlawanan setelah mendapat dukungan dari Holly. Sain hampir saja memenangkan pertandingan tersebut namun Attila diselamatkan oleh waktu sehingga Sain dinyatakan kalah karena perhitungan poin. Holly diusir keluar area oleh pihak keamanan, sebelum Sain mengejar Holly di luar, Sain memutuskan hubungan asmarannya dengan Juliana. Sain meminta para penjaga untuk melepaskan Holly dan berterima kasih atas dukungannya yang sangat berarti bagi karir Sain, mereka berdua akhirnya berpacaran dan memberi tahu Holly kalau sekarang ia dan Juliana telah berpisah. Esok harinya Holly mendatangi ayahnya yang sedang menaruh barang di bagasi mobilnya, merasa bingung dengan sosok perempuan di depannya, ayahnya mulai mengingat kembali dan si ayah mengingatnya kalau sosok perempuan tersebut adalah anaknya bernama Holly yang telah hilang. Dan cerita pun selesai sampai di sini karena kutukan yang selama ini Holly rasakan telah dipatahkan oleh Sain, wassalam.